Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas sekadar Allah subhanahu wa ta'ala, atas mualifah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Dimana kita masih diberikan kesehatan untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara dengan mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi digital pembelajaran matematika. Oke, kita coba bahas soal yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan siswa SMP kelas 7 membahas tentang bab 1 tentang bilangan. Oke, kita coba lihat soal yang akan diberikan pada kesempatan kali ini. Nah, soal kali ini kalau kita lihat soalnya yang nomor 6. Buatlah suatu soal yang melibatkan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan yang hasilnya adalah 8. Nah, tentu kalau soal-soal seperti ini banyak kemungkinan penyelesaiannya. Di antaranya adalah kalau kita lihat misalnya 6 dikali 5, terus kita kurang dengan kali sudah kurang, tambah lagi. Dikurang dengan 1, ditambah dengan 5. Terus, baru kita bagi dengan bagi belum, bagi 3. Nah, ini hasilnya adalah 8. Ingat untuk membuktikannya, kita fokus kepada yang terlebih dahulu di dalam kurung. Misal, 6 kali 5, 30. Dari dalam kurung 30. Dikurang 1, tambah 5, 6. Oke, bagi dengan 3. Nah, ini kalau kita lihat selesaikan dalam kurung dulu. Tidak boleh bagi langsung dalam kurung. 30 kurang 6, 24. 24 bagi 3 adalah 8. Nah, cocok hasilnya 8. Jadi, operasinya kali ada, kurang ada, tambah ada, bagi ada. Nah, jadi kemungkinan soal-soal seperti ini adalah banyak sekali. Yang paling penting, ingat konsepnya adalah dalam soal tersebut tercampur semuanya. Tapi, proses-prosesnya harus ingat. Jika ada kali dan bagi, dulukan kali dan bagi, baru kurang dan tambah. Tetapi, kalau ada operasi di dalam kurung, dahulukan yang di dalam kurung. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 7, Pak Asari memiliki 12 lembar uang 10 dolar. Pak Asari ingin menukarkan dengan mata uang rupiah untuk membeli satu barang. Jika kus rupiah 1 dolar 12.500, tentukan jumlah uang yang diterima Pak Asari setelah ditukar menjadi rupiah. Jadi, kalau kita lihat soal ini, yang pertama tentu 12 lembar tadi, kita kalikan dengan 10 dolar. Nah, jadi dalam dolar, uang Pak Asari itu ada 120 dolar. Jika satu dolarnya adalah 12.500, maka jika ini uang Pak Asari ada 120 dolar. Nah, ini uang Pak Asari. Oke, jadi karena 1 USD sama dengan 12.500, maka uang Pak Asari dalam rupiah, maka uang Pak Asari adalah 120 dolar dikali dengan 12.500. Nah, ini saja cukup kalikan. Berapa hasilnya? Ya, cari ajalah dengan menggunakan kalkulator. Yang jelas isunya adalah dapatkan dulu uang USD-nya. USD-nya tadi 12 lembar dikali 10 dolar, 120 USD. Lalu karena 1 dolar adalah 12.500, maka uang Pak Asari dalam rupiah, Pak Asari dalam rupiah, dalam rupiah, berarti 120 kali 12.500. Oke, kita sudah melihat pembahasan soal tentang bilangan untuk bab 1, halaman 36, nomor 6 dan 7. Jumpa lagi untuk sesi berikutnya. Saya Rado Yendra, dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.